Mbak Mini baca 25.000 salat wajibnya selama 2 minggu terturut Garis 2 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam melindungi Allah SWT Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman shalawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajiban shalawat Kalau mau ngirimin testimoni silahkan ke email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau bingung cara kirim email gimana ini caranya Nah kamu klik gmailnya kemudian kamu klik tulis Nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju Email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya Testimoni atau di kosongin juga boleh Nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya Disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa Jadi jangan ngetiknya di subjek ya Karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya Gampang kan teman-teman Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu Ada gambar panah ke kanan gitu itu di klik Nah kalau itu di klik itu sudah terkirim Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini Jangan pernah lelah dan nikmati setiap solawat Dan jangan pernah lelah solawat Yakinlah semua akan baik-baik aja Kedua buku ini buku aku Dan kedua buku ini berbeda Bedanya apa? Beda dalamnya beda Isinya beda teman-teman ya Dan kalau mau beli langsung aja ke Gramedia Atau bisa hubungin admin Atau teman-teman juga bisa klik linknya di deskripsi box di bawah Langsung aja aku akan bacain testimoninya ya Ini dari Mbak Adilu Assalamualaikum Kak Mel Waalaikumsalam Saya Adilu Halo Mbak Assalam kenal ya Tepatnya Sulawesi Selatan Saya mau berbagi cerita Mbak Jujur bingung mau mulai dari mana Soalnya pertolongan Allah itu banyak banget Setelah saya amalin solawat dari hati yang gelisah Jadi tenang banget Kalau gak salah saya awalnya kenal solawat mulai tahun 2019 Pertama kajibah solawatnya saya rasakan di awal tahun 2020 Disitu saya dapat kerjaan Kak Plus bisa beli motor secara cash Padahal solawatku disitu masih bisa dibilang kurang banyak Kak Tapi Alhamdulillah Allah kabulkan doaku Lanjut Kak Mel Di tahun 2022 kalau gak salah Bulan Mei Saya putus dari pacarku yang bisa dibilang hubungan sudah lumayan lama Disitu saya benar-benar terpuru Kak Mel Saya ngurung diri sampai semingguan Tapi disitu saya tidak berhenti solawat Kak Mel Bahkan disitu saya juga nangis Di sepertiga malam minta Allah Aku bilang gini ya Allah Aku capek pacaran Aku mau yang langsung nikah aja Kirimkanlah laki-laki yang langsung mau serius Dan kurang dari sebulan Allah Kabulkan doaku Mbak Mel Luar biasa Sekali Allah kirim orang yang tidak saya kenal sama sekali Cuma perantara orang tuanya yang kenal saya Dia malah jodohkan saya sama anaknya Gak butuh waktu lama kami langsung nikah Mbak Mel Mana para joblo-joblo nih Dengarin nih ya Ya Allah Mbak Mel tegak banget kita joblo-joblo disebut-sebut ya Sampai sekarang pun saya masih belum percaya Secepat itu Allah kabulkan doaku Nah di tahun 2023 Saya kan ada amanah jumlahnya bisa dibilang lumayan besar Pas mau bayar bingung dong Harus dapat dari mana Tapi disitu saya gak mau tambah riba lagi Di saat bingung saya kencangin salawat munjiat Kalau tidak salah 3 hari langsung ada pertolongan Yang minjemin uang sebesar 30 juta tanpa riba Oh iya kalau salawat yang saya baca Saya sering salawat munjiat seribu Sama Jibrilnya 10 ribu sampai 25 ribu kali Masya Allah Maka pertolongannya juga kagak kira-kira Tuh teman-teman ya Sekian dulu tesimoni dari aku kan Terima kasih sudah menginspirasi saya untuk bersalawat Oh iya doainya Kak Taunisa dan seluruh pejuang garis 2 bisa hamil Amin Sekali lagi terima kasih Kak Mel Semoga Kak Mel panjang umur dan sehat selalu sama keluarga kecilnya Amin Ya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itu tadi Mbak A di Luwuk Sulawesi Selatan Jadi Mbak A tadi ya Masya Allah banget Udah kenal salawat udah lama Ya 2019 ikutan baca salawat Dan Masya Allah 2020 tuh gak lama Pokoknya dapat pekerjaan Bisa beli motor cash Padahal salawatnya tuh ya Bisa dibilang gak banyak katanya pada saat itu Nah kemudian Di tahun 2022 Mbaknya tuh galau Galau berat Karena putus sama pacarnya Ya hampir satu minggu Atau satu mingguan Mengurung diri di kamar Sedih Sedih tak berujung ya Teman-teman ya Tapi Masya Allah Mbaknya walaupun sedih-sedih gitu Kagak sedih-sedih doang Ya bukan galau biasa ini Galaunya sambil salawatan Cuman disitu Mbaknya gak bilang pada saat itu salat apa ya Kemungkinan menjiat juga Jibril juga ya Teman-teman Baca tuh mbaknya Sambil sedih sambil nangis Mungkin sambil baca Salah Allah Masya Allah Itu jadi berasa banget kali ya Gitu ya Masya Allah ya Dan Masya Allah Mbaknya juga sambil berdoa Ya Allah Hadirkanlah laki-laki yang mau serius Ya Allah Saya capek pacaran Nama pacaran-pacaran lagi Ya Allah Dan Masya Allah Gak pake lama Sebulanan Setelah selawatan Sambil bersedih-sedih Ria Seperti itu ya Tiba-tiba Dijodohkan dengan seseorang Ya Dengan Dijodohkan dengan Dengan seorang laki-laki Yang Mbaknya nih gak kenal nih Sama laki-laki ini Sama sekali gak kenal Cuman kenal Sama orang tuanya Sama orang tuanya Dijodohkan Jadi sama orang tuanya Berarti sama mertuanya dong ya Sama calon mertuanya Pasal itu Masya Allah Banget ya Terus dikenalin Gak pake waktu lama Mereka menikah Tuh Itu lagi kalau 2022 tuh 2023 udah nikah Pokoknya cepet banget Prosesnya mereka Menikah Gak pake waktu lama Nah sekarang ada ujian lagi Ya namanya hidup ya Senang Sedih Ntar senang Ntar sedih Ya begitulah kehidupan Nah mbaknya lagi ngerasa ini Sekarang Ada amanah Teman-teman Udah waktunya bayar Tapi bingung Gak mau Nambah riba lagi udah kapok Pokoknya udah tobat Mbaknya Mbak A-nya Dan Masya Allah Ngencengin munjiatnya Seribu sekali Seribu kali setiap hari Salah wajib berilah 10.000 sampai 25.000 Dan Masya Allah Dasyatnya Mbaknya tiba-tiba Dapat pertolongan Ada yang menjamin 30.000.000 tanpa riba Loh udah salawatan Kok malah minjem sih Ujung-ujung minjem Cara Allah nolong kita Itu beda-beda Ya teman-teman Jadi tidak harus kita Salawatan Terus tiba-tiba ATM terisi sendiri Ya itu beruntung banget Tapi Allah tahu yang terbaik Untuk hamba-hambanya Sesuai dengan Kepantasan kita Ya jadi Menurut Allah Ya yang pantasnya Begitu tuh Ditolongnya Mbaknya Dapat bantuan Pinjaman 30.000.000 Biar apa Biar berkelanjutan Salawatnya Jadi kan salawat lagi nih Buat ngelunasinan 30.000.000 Iya gak mbak Tapi yang penting Bukan riba Dan bukan kita Yang mencari kesana-sini Terus kita ngelupain Allah Enggak Ke Allah dulu Nanti Allah yang tunjukin jalan Buat kita Gitu ya teman-temannya Masya Allah banget mbak Keren banget Power of salawat Jangan pernah tinggal salawat Mbak juga minta doanya Ke teman-teman Aminkan ya Semoga Mbak bisa segera Punya keturunan Bisa hamil ya Ini lagi pejuang Gak sedua Sabar mbak Baru setahun Ya sabar Aku aja kemarin Hampir dua tahun Ya mbak Mel jangan gitu apa Kalau bisa bulan depan Insya Allah bisa Terus ya salawatnya ya Oke gue akan bacain Testimoni berikutnya ya Testimoni yang kedua Ini dari Yang ini tandain dulu Sudah dibaca Mbak Adilu Nah ini dari Mbak Mini di Samarinda Assalamualaikum mbak Mel Waalaikumsalam Aku Mini di Samarinda Halo mbak Mini Salam kenal ya Aku mau berbagi Kajeban salawat Yang aku alamin Mbak Mel Aku udah nikah Selama 10 tahun Belum dikaruniai anak Hmm coba tuh mbak Mbak Tadi mbak Adilu Dengerin Iyuh Didengerin ya Tuh Tuh didengar Waktu itu Aku daumkan salawat Jibril Sebanyak 25 ribu kali Sehari dalam waktu Dua minggu Awalnya aku daumkan salawat Niatnya mau lunasin utang Tapi Alhamdulillah Allah kasih saya yang terbaik Aku hamil mbak Mel Aku awalnya ragu Karena sudah biasa Telat hide Aku takut testback Nanti kalau gak hamil Malah kecewa Tapi Alhamdulillah Garis 2 Mbak Mel Aku sampai kaget dan berkata Begini hebat dan dasyatnya Salawat, padahal aku sama suami Udah coba obat manapun Sampai kami capek sendiri Tapi dengan salawat, Allah berikan Mikado terindah yang aku sendiri Nggak sangka Segitu aja testiku Mbak Mel Makasih udah mau baca Mbak Masya Allah, makasih juga Mbak Udah berbagi testimoninya Ini juga sekaligus Buat nyemangatin Mbak A Yang barusan aku baca testimoninya Mbak A, baru setahun Nih, Eta Lupa mulu ya Mbak Mimi di Samarinda Udah 10 tahun Yang 10 tahun aja Allah kabulin Bukan buat jadi Mbak Mel nakut-nakutin, enggak maksudnya gini loh Yang 10 tahun aja Allah kabulkan Bisa tuh jadi hamil berkasa lawat Masa iya yang setahun kagak bisa Bisa banget Bulan depan hamil insya Allah ya Amin Jadi nggak mungkin bagi Allah Mbak Mimi di Samarinda 10 tahun menikah Belum dikaruniai keturunan oleh Allah Mbak Mimi udah capek Berobat kesana kemari Udah capek Ya segala macam cara dicoba Tapi belum juga hamil Akhirnya Mbak Mimi mencoba Bertawasul dengan Salawat Jibril Baca 25.000 kali Setiap hari selama 2 minggu Berturut-turut Boleh teman-teman Pejuang Aris 2 dicobain Salawat Jibril gimana? Salallah Allah Allah Muhammad Boleh nggak pakai Salallah Allah ayah wassalam Silahkan Tapi kalau Salawat Jibril Hanya Salallah Allah Allah Muhammad Ya kalau mau ditambahin Tapi boleh Salallah Allah Muhammad Salallah Allah Allah Muhammad Teman-teman kamu coba deh Yang lagi pada sediga Lumet Pusing Ya Kamu baca Salallah Allah Allah Muhammad Salallah Allah Allah Muhammad Salallah Allah Allah Muhammad Salallah Allah Allah Muhammad Tapi jangan berhenti-berhenti tuh Begitu terus Jangan megang HP Jangan ngapa-ngapain Ya kamu diam aja udah Itu lama-lama air mata netes Lama-lama hati kita Berdegetar Cobain Dalam hati boleh Diucapkan boleh Kalau aku diajarkan Sama Habib Yang ditarakan Yang disini juga sama Waktu aku rukiah juga Aku di tempat rukiah disuruhnya Aku Zikir itu di dalam hati Dalam hati Jangan mulutnya gosok omat kami Kenapa begitu Dibilangnya Menurut mereka yang menyuruh aku seperti itu Karena Lidah bisa berbohong Tapi hati tidak Katanya seperti itu Walaupun kita juga diajarkan untuk Berzikir Mulutnya ngecap Hatinya ikutan Mengingat Terus apalagi Telinganya juga dengar Kalau tidak salah Katanya begitu Walaupun diucapkan tidak apa-apa Karena memang ada zikir lesan Ada zikir hati Kalau hati Justru di hati itu yang susah Teman-teman Ya kalau Sallallahu ala muhammad 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 Gampang Tapi kalau di hati agak-agak susah Kadang bisa Kadang enggak Ya enggak Nah kalau bisa Di hati juga Di mulut juga Gitu kan teman-temannya Tapi ya Semampunya kita deh Maunya yang gimana Gitu loh teman-teman Wajah terus jangan berhenti Memang kita Jangan pernah kita Apa ya Bibir kita Jangan pernah kering Dari bersikir Bersolawat Hati kita juga Jangan pernah Kosong Terus Atau misalnya Allah 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 Atau Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Atau Subhanallah Warhamdulillah Wala ilham Wah pokoknya ini Hati jangan kosong nih Teman-teman nih Hati enggak boleh kosong Terus mengingat Allah Dimanapun kita berada Dan tidak harus pakai tasbih Ya Tidak harus pakai tasbih Tapi kalau para pengamal Salawat Pecinta salawat Pakai tasbih Supaya selalu ingat Dan semangat terus Gitu Nanti Saat kita Memegang tasbih Boleh di hati Sambil kita ucap Allah Atau subhanallah Atau Allah ilaha ilaha Terserah Pokoknya hati ini Jangan kosong aja Teman-teman Ya teman-teman ya Masya Allah banget deh Kalau kita selalu mengingat Allah Dimanapun kita berada Insya Allah Ketika kita Kesulitan Kesulitan apapun Bahkan kesulitan yang belum datang Allah mau udah Nyiapin pertolongan Buat kita Allah gak bakal ngelupain kita Kayak testimony yang kemarin Berasnya udah mau habis Masih ada dua kali masak lagi Allah udah tau nih Ini mbaknya sering banget Mengingat Allah Selalu mengingat Allah Gitu loh Gak pernah lupa Dan Masya Allah Ketika beras udah mau habis Tiba-tiba dapet beras lagi Sepuluh kilo Bantuan dari balai desa Ya teman-teman ya Masya Allah banget mbaknya Kembali ke kisahnya mbak Mini Mbak Mini baca 25 ribu Salah wajibnya selama 2 minggu Turut-turut Garis 2 Tadinya pas telat Mau ngecek tuh kayak Yang ragu Masalahnya 10 tahun nih Teman-teman Jangan kan 10 tahun Aku aja yang hampir 2 tahun tuh Udah Udah kayak Apa ya Udah kayak capek Di PHPin mulu Sama TSP Di PHPin mulu Sama telat Kan kerjanya telat tuh Kita udah Apa lagi Kepengen-kepengennya telat Telat 1 minggu Udah seneng-seneng Tahunya Hai Itu udah Udah Biasa banget Dirasain sama Para pejuang garis 2 gitu ya Mbak aja tapi coba deh TESPEC dan Masya Allah Garis 2 Padahal baca salawat Yang pengen utang lunas Tapi Allah kasih yang jauh Lebih baik Ntar dulu Utangmu pasti lunas nih Kukasih dulu Kado terindah dariku Yang selama ini kamu mau Udah pantas nih Kamu dapet ini Kasih Semoga Kehamilannya sehat Lancar Pesanilannya lancar ya mbak ya Anaknya jadi anak-anak yang Kalau laki-laki anak yang soleh Kalau perempuan anak yang soleh Amin Amin ya robel Jangan lepas dari salawatnya ya mbak Biar lahirannya nanti Lancar Amin Teman-teman Para pejuang garis 2 Ayo semangat Baca salawat Terserah kalian maunya salawat apa Kalau mbak Mini di Samarinda Salawat Jibril Kalau adik aku Salawat munjiat tuh teman-teman Ya Baca salawat munjiat Aja tuh dia Akhirnya 3 bulan hamil Tuh masya Allah Anaknya udah gede tuh Kalau pada ngikutin aku di IG Udah tau tuh Namanya Ayana Anaknya udah gede sekarang Udah 2 tahun Kalau gak salah ya Atau mau 2 tahun lupa aku Tuh the power of salawat Teman-teman yang semangat ya Gak ada yang gak mungkin bagi Allah Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan jadi motivasi Buat teman-teman Kita doakan Semoga mbak Lupa lagi aku maya Semoga mbak Mini di Samarinda Dan juga mbak Adilu Lancar terus rizkinya Dikabulkan segala doa-doanya Dan semoga teman-teman Rizkinya lancar Doa-doanya segera dijabak Utangnya lunas Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.